Halo, gue Aca. Musik dan makan adalah bagian hidup gue. Selamat datang di tempat makan. Aswap! Ini dia. Hari ini, gue udah sampai di rumah sakit setia mitra. Persis di seberang rumah sakit setia mitra. Terus sana ke arah blok labu. Yang sana ke arah blok M. Ini ada kubur ayam mitra. Yang udah di sini mangkau udah lama. Ini gue mau cobain. Sarapan! Udah jam 6 pagi. Sarapan, oke? Let's go! Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam semuanya. Tapi berhubung nih. Ini kita kerjanya nih syutingnya di pagi-pagi. Kita makan bubur ayam. Karena emang bubur ini adanya pagi-pagi doang. Tempatnya di rumah depan. Di seberang. Di seberang rumah sakit setia mitra. Jalan Fatmati, Jakarta Selatan. Di rumah sakit setia mitra yang persis di situ. Ini buburnya. Dia mangkal gerobakan di depan aduk sana Beneli. Nah, Benelinya di situ. Dia start datang jam setengah 6 pagi. Jam 6 udah siap jual. Setengah 6 itu dia persiapan. Jam 6 jual. Jam 8, jam 9 abis biasanya. Bbur ayam di depan persis setia mitra ya. Kali ini gue minta buburnya nih sendiri. Bubur, kecap, manis, siap asin. Sambal. Salah dibisa isiannya nih. Ada ayam, cakwe, kerupuk. Ini bentuk-bentuk sambalnya nih. Dia bentuknya... Nah ini dia nih sambalnya. Ini bentuk sambalnya nih kayak gini nih. Bentuk-bentuk kental. Dia bukan model sambal kacang. Bukan model sambal cabai gitu ya. Dia modelnya sambal-sambal kental. Ini biasanya ini dimasaknya sambal kental gini nih. Ini dipakai tepung hunkwe. Jadi tepung hunkwe itu adalah sebenarnya tepung buat kue. Cuma dipakai buat kayak gini nih. Jadi kental dia. Ini sambalnya kayak gini bentuknya. Kentel. Tuh. Iya kan. Oke. Kita mulai. Bubur. Nih sepulang. Kalau gue sedangnya diaduk. Tapi gue mau kali ini gue mau makan dengan gaya yang lain. Ini diaduk. Sendok digantikan oleh kerupuk. Ini model-modelannya nih. Buburnya. Bener sambal pedas. Hahaha. Iya. Ini model-modelannya sambal-sambal apa. Bubur ayam ala-ala daerah Jawa Barat nih. Biasanya nih biasanya. Ya daerah-daerah kuningan Cirebon nih bentuknya nih. Hmm. Asli pedas. Gak. Gue minta kecap manis aja. Dikit aja. Pedas. Hahaha. Gila. Alright. Kita mulai lagi. Ntar baru gue masukin ayamnya semuanya. Ini gue pengen makan pagi ini dulu nih. Duh. Hmm. 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 ini gue pesen yang pake kulit ayam cakwe kita butuh templukin aja ya seporsi Rp15.000 nih highlightnya buat gua isiannya banyak banget topping baik itu ayam cakwe kerupuk selideri bawang goreng gedeleik banyak banyak banget ini dia tapi ya sambelnya buat yang emang suka pedes cocok buat yang kurang suka pedes dikit aja gua ya sebagai anak aduk gua anaknya aduk banget loh kalau bubur gua paling senang nih kerupuk kalau udah kena bubur itu lemas-lemas itu enak banget ngambil lahir nih ya jadi pagi-pagi set jam 6 depan rumah sakit setia mitra kebairan baru Jakarta kebairan saatan ada bubur ayam maka di depan Benelli eh nih buat lu pada kalau lu punya jagoan bubur ayam yang ada dimana kalau bu selain bubur ayam palapa ya sama bubur barito lain itu coba sebutin gimana aja oke jadi purayam seberang setia mitra itu Pak Wanda ya kan itu ada gerobak yang tiap hari gerobak itu masih didorong sama Pak Wanda di usia yang udah setengah abad lebih dari dorongnya dari mana sih dari madrasah madrasah iya nah ini kebetulan bersama Mas Udin akhir panggilan panggilan populernya adalah doyok putra dari Pak Wanda bener kan bener dari Pak Wanda masih dorong masih sampai hari Iya mantap setiap hari dorong iya dari gerobak berasa kesini iya kenapa lu nggak dorong saya bagiannya ntar pulangnya Oh boleh pulangnya iya kirain Oh pulangnya gantian enak tuh pulangnya udah nggak ada buburnya enak beratan-beratan pulang malahan iya kenapa emang soalnya kan berakan kosong tempat buburnya udah kosong jadi berat ke depan Oh gitu iya kalau kalau berangkat kan masih seimbang tuh masih enteng kalau pulang malahan enggak seimbang kan Oh gitu baru tahu sama berat Oh gitu ini mulai dorong berapa tahun ya kalau dorong sih Buka di sini nih di ini berapa tahun aduh dari dulu kan bu pertama kali kan ini Miko ya belum ada rumah sakit 30 tahun yang lalu ya ini kalau didorong ada kali 25 tahunan kalau waktu masih di Piko kan dia masih bujangan semenjak habis nikah lebih dari 30 tahun lebih 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 Wow lebih dari 30 tahun dia kok gitu berarti udah di Piko lebih dari 30 tahun 35 tahun lah ya kira-kira kata-kata 3540 ya buka di sini 25 tahun ya lebih lebih waktu itu buka di sini udah belum belum ada belum ada kayak gimana nih kebun kebun masih sama-sama perumahan Oh iya ini kebun semua dia ada deposisi belakang ini kan masih belum kebunnya itu lupa masih perumahan sekarang aja kita kan jadi kalau udah-udah kebun kosong iya gitu inget enggak dulu pertama kali buka di sini bubur semangkok berapa masih harga 300 perak 300 perak hahaha semangkok iya kok gitu ya sekarang Rp15.000 ya oke 300 perak terus jadi kebanyakan malah di sini kalau yang setiap gitu ya orang datang entah mau kerja entah mau bungkus mau gimana kebanyakan gitu banyakannya orang mau kerja makan dulu ya pokoknya sampai sini setengah 6 ya setengah 6 siap-siap beres-beres jam 6 mulai jualan ya kalau sampai hari ayam goreng berapa banyak kalau bapak-bapak ekor kalau seandainya hari di kantor 25 hari kerja ya 25 kalau hari libur hari libur 40 oh soalnya kan bawahnya kan dua-dua tempat kalau hari libur oh gitu iya 40 ekor Iya waduh itu sayangnya kalau pulang seandainya minggu pulang ini Jumat apa kami sudah berangkat lagi karena menghadapi hari liburnya Oh iya iya itu berarti si bumurnya pasak-pasak beres berapa kilo ya kalau untuk hari-hari biasa 9 liter ayo sorry kiliter hari biasa 9 liter kalau hari satu minggu 15 liter 15 liter wih iya 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 kalau kita lihat perawakan emang sehat ya gimana gak sehat tiap hari ngedorong bener sehat-sehat bener ini bener ini biasanya mah jam 9 udah habis ya ini tinggal dikit lagi nih juga ini udah baru jam 8-8 udah tinggal dikit lagi tadi loh sebelum ini saya udah ngomong nih biasanya nih bubur bodel begini ini gayanya nih saya bilang nih gayanya perpaduan nih daerah-daerah dekat Cirebon iya kalau saya orang asli kuning Oh bener ya kuningan sama Cirebon yang tetangga iya Hai berarti memang bapak mengelai dulu bubur lah ya iya mantep 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 pokoknya ayam satu hari 25 ekor kalau hari libur 40 ya kalau berasnya 9 liter ya hari libur 15 ya Wah mantep 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 banget mesin pokoknya semoga Mahuddin Pawanda semua sekeluarga selalu sehat selalu ya dilancarkan diudahkan diudahkan pokoknya selalu sehat semangat Oke terima kasih banyak sehat-sehat selalu ya Oke Oke sip Oke terima kasih banyak semuanya salam suap santep selalu aswa sihat